Hai metikanya kemarin tiap pagi Kang tiap pagi saya ngambil tiap pagi diambil ini mantap udah 4 kali 4 hari saya ngambil tiap pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tani Alhamdulillah hari ini aku meneruskan kembali tutorial tanaman timun akan si Tanto yang sekarang sepertinya sudah mulai panen teman-teman oke teman-teman Alhamdulillah teman-teman ini tanaman akang Tanto sekarang seperti ini teman-teman Wow lebat sekali teman-teman Hai bisa teman-teman saksikan Hai timunnya seperti ini teman-teman Hai mantap Hai nah ini batangnya juga Alhamdulillah teman-teman Hai ini batangnya besar-besar ini waktu itu kita sarankan dipupuk pakai apa akan yang korea sama pospat nah ya Orea sama SP36 nah terbukti batangnya besar-besar dan buahnya juga besar-besar teman-teman nah seperti ini kalau untuk buah ciri-ciri mau besar itu dari kecil juga sudah besar teman-teman nah seperti ini dan ini yang bikin kita salut Hai selain besar juga panjang-panjang nih teman-teman ya besar-besar teman-teman Hai dan panjang-panjang lihat hai 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 itu enggak nyangka ya Iya waktu itu kecil tapi sekarang hasilnya seperti ini mantap Oh iya udah berapa kali panen ini Kak ini sekitar 5 kali 5 kali soalnya kan waktu itu timun timun ini pendek terus kita kesini lagi timunnya agak tinggi tapi belum berbuah nah tapi sekarang sudah berbuah seperti ini mantap sudah mulai berbuah teman-teman nah teman-teman seperti ini untuk kondisi terkininya tanaman timun Wow ini ada yang panjang teman-teman Hai Nah itu coba di jengkalin ada nggak sejengkal itu mantap bener kayaknya Wow satu jengkal lebih teman-teman untuk panjangnya bisa teman-teman saksikan lurus panjang dan besar padahal sebelumnya ini pendek tanamannya tapi setelah kita mengaplikasikan muria dan SP36 pada tanaman ini Alhamdulillah buahnya panjang besar dan juga lebat teman-teman Oh ya Kang itu yang kita bawa itu Jakaba dan kain O putih yang dibuat bionuklir udah diaplikasikan ke sini sudah dalam satu minggu itu berapa kali dalam satu minggu bisa tiga kali tiga kali Wah mantap ini untuk pemetikannya berapa kali sehari pemetikannya kemarin tiap pagi Kang setiap pagi saya ngambil tiap pagi diambil ini mantap udah empat kali empat hari saya ngambil tiap pagi tiap pagi diambil tapi sekarang juga sudah besar lagi ini sebetulnya sudah bisa dipetik ini Kang ya ya sudah bisa sudah bisa sebetulnya yang seperti ini nah ini nah ini teman-teman ya untuk pengakuan dari Akang Sutanto sendiri Hai beliau tiap hari petik timun katanya setelah diaplikasikan KNO tiga putih yang dicampur dengan PSB Jakaba yang kita sebut sebagai bionuklir teman-teman dan hasil pada buahnya besar-besar teman-teman dan besarnya itu tiap hari ya tiap hari bertambah terus yang besar nah teman-teman di petik teman-teman nah seperti ini teman-teman ini untuk panjangnya Wow satu jengka lebih teman-teman mantap Hai ini paling lima satu kilonya ya lima apa enam Hai paling sekitar enam enam ya Iya soalnya kan kalau yang standar itu delapan ini karena kualitasnya kayaknya lebih kurang lebih enam berlebih berpon gitu kalau enam biji itu berarti satu kilo lebih maksudnya Wah mantap Hai nih teman-teman ya besar-besar dan panjang-panjang teman-teman nah ini nah ini lebat teman-teman ya mantap Hai nah ini teman-teman Wow cabainya juga luar biasa teman-teman Hai cabainya sudah tinggi teman-teman mantap Hai nah ini untuk aplikasi bio nuklir yang kita buat dari KNO putih Hai yang dicampur dengan air Jakaba PSB juga Alhamdulillah tanamannya super lebat terbukti teman-teman Nah lihat lebat teman-teman bagi teman-teman yang mungkin belum mencoba mengaplikasikan SP36 dicampur urea silahkan mencoba teman-teman ya kalau kami sudah Hai mengaplikasikan pada tanaman timun Oh ya biar penonton yakin ini pakai NPK 16 enggak tidak enggak pakai NPK 16 ya enggak pakai NPK 16 teman-teman tapi tanamannya tetap maksimal teman-teman ya walaupun awalnya satu jengkal ternyata sekarang sudah tinggi mantap Hai cara seperti ini sangat hemat tapi hasilnya mantap Oh ya adakah saya punya lahan juga cuma kan belas sana enggak kasih kaim tiga putih jakabah sama korea sama kospat juga ada kang Oh maksudnya enggak pakai yang seperti yang ini saya sengaja memperbandingin gitu yang mana gitu kan korea sama kospat dengan kena tiga putih jakabah sama walaupun korea KCL lain terbukti seperti ini dan yang enggak pakai sama sekali ada juga Kang Oh coba kita lihat teman-teman Oh ini ada tanaman kacang juga ada jagung juga teman-teman Nah inilah katanya ini timun ini Oh ya seperti ini teman-teman ini yang tidak diaplikasikan jakabah dengan SP36 waktu itu ya dengan urea sedikit Hai kalau untuk ini emang pakai apa aja ini disini yang ini ini sebetulnya punya kakak cuma dia kan salah penapis penapikasinya tahu caranya untuk menanam timun jadi menggunakan hanya menggunakan kore kambing saja ya ya tapi kalau untuk benih beda tidak sama mau benih sama ya untuk benih sama Raja Wali cuma cara perawatannya kurang efektif sangat jauh sekali ya untuk teman-teman yang mungkin mau mendekati tanamannya seperti ini teman-teman Hai nah ini ini ciri-ciri tanaman yang kurang unsur hara teman-teman seperti ini Nah seperti ini kalau dari sisi sinar matahari disini sebetulnya full sinar matahari teman-teman ya Hai karena tidak ada bayang-bayang tapi kondisinya seperti ini Hai Nah bisa teman-teman saksikan Hai seperti ini kondisinya perbedaan yang di aplikasikan jakabah dengan yang tidak Nah itu untuk yang di sebelah sana menggunakan jakabah yang di itu juga sementara yang ini tidak teman-teman ya Nah yang ini yang ini teman-teman Nah teman-teman bagi teman-teman yang mungkin baru saja merawat tanaman timun kami sarankan untuk memangkas daun-daun bawah yang kena Hai bermasalah seperti ini bercak-bercak seperti ini usahakan dikurangi ya dirempel supaya tidak menular ke yang atas ya yang subur yang hijau jadi kalau yang itunya dikurangi insyaallah tanamannya panjang umur untuk materi hari ini hanya review saja teman-teman ya untuk hasil aplikasi dari pospat yang dicampur dengan nitrogen yang kita menggunakan urea yang kita sebut sebagai ultradap buatan Alhamdulillah hasilnya seperti ini dan juga ini merupakan testimoni lanjutan setelah kita aplikasikan KNO tiga putih yang dicampur dengan air jakabah yang dicampur dengan PSB atau yang kita sebut sebagai bionuklir pembuahan Alhamdulillah aplikasinya pada tanaman timun menurut Akang Sutanto katanya bisa tiap hari metik Akang ya tiap pagi metik Alhamdulillah setelah diaplikasikan bionuklir dari Jakabah yang dicampur dengan KNO tiga putih teman-teman Oke teman-teman untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar kami akhiri wabilahi topikul hidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hijau mantap 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 selamat menikmati